Terima kasih telah menonton Secara rutin, tentu performa kendaraan yang kita miliki pun akan tetap terjaga. Contohnya seperti merawat atau menguras tangki bahan bakar pada sepeda motor. Tangki bahan bakar memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah kendaraan, karena berfungsi sebagai penampung sumber tenaga dari kendaraan tersebut. Apabila tangki bahan bakar mengalami masalah, maka performa motor pun menjadi tidak stabil dan tidak akan berjalan dengan sempurna. Selain untuk menampung bahan bakar minyak, BBM, di dalam tangki motor ini juga ada udara, uap bensin atau bahkan ada juga benda-benda lain yang memang tidak sengaja masuk ke dalam tangki bahan bakar motor. Secara garis besar, udara dan uap bensin yang terdapat pada tangki bahan bakar tersebut akan menjadi embun, dan lama-kelamaan embun inilah yang nantinya akan menjadi kerak dan dapat mengakibatkan karat ataupun korosi pada tangki bahan bakar motor yang Anda miliki. Dan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara menguras tangki bahan bakar. Namun, tahukah Anda cara menguras tangki bahan bakarnya? Tenang, Anda tidak perlu khawatir dan kebingungan, karena pada kesempatan kali ini kami DapurOtomotif.com akan share atau memberikan sebuah informasi yang mungkin penting untuk Anda ketahui, yaitu tentang cara menguras tangki bahan bakar pada sepeda motor dengan baik dan benar. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak ulasan-ulasan di bawah ini. Cara menguras tangki bahan bakar motor dengan baik dan benar. Sebelum melakukan langkah-langkah tersebut, silahkan siapkan terlebih dulu alat-alatnya seperti kunci nomor 10 dan 12, obeng-min, sampai wadah untuk menampung bensin seperti berat ataupun drigen. Jika semuanya sudah siapkan, silahkan Anda buka atau lepas semua cover bagi motor Anda termasuk yuk lalu buka juga baut tangki dan lepaskan satu demi satu. Selanjutnya lepaskan jarum pelampung menggunakan obeng-min titik. Kemudian, arahkan obeng-min tersebut ke bagian tangki yang menonjol sedikit, lalu ketok secara perlahan hingga bergesar. Setelah itu, silahkan Anda lepaskan selang penghubungkan tangki motor dengan filter bahan bakar. Kemudian, angkat tangki motor tersebut, lalu tuangkan semua bensin yang ada di dalam tangki pada ember hingga habis dan tak tersisya. Berikutnya, bersihkan dengan alat kompresor. Jika di ujungnya terjadi mampet silahkan tusuk dengan kabel tembaga. Untuk membersihkan tangki di bagian dalam, silahkan tuang sedikit bensin dan masukkan kelereng ke dalamnya. Kemudian, silahkan kocok tangki bensin tersebut sampai air besin keruh. Lakukan secara berulang-ulang sampai air bensin jernih. Apabila sudah jernih, silahkan keluarkan dan bila terdapat karat silahkan bersihkan memakai sikat gigi. Jika semuanya sudah dibersihkan, silahkan Anda jemur dan keringkan tangki bensin tersebut hingga benar-benar kering. Bila tangki sudah mulai kering, silahkan pasang kembali tangki bensin tersebut ke motor Anda. Kemudian isi kembali dengan bensin yang tadi dituang ke wadah ember. Selesai. 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 Selesai.